Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Fikri Batia dari kelas pendidikan Gimia 6B Universitas Islam Negeri Syarif Ibaiatullah Jakarta Saya akan mempresentasikan materi tentang Ikatan Loban Sebelum saya menjelaskan materi tentang Ikatan Loban Saya akan memperlihatkan beberapa gambar yang berhubungan dengan judul presentasi saya saat ini Yaitu Ikatan Loban Teman-teman pastinya tidak asing lagi dengan gambar-gambar berikut ini Gambar yang pertama adalah gambar logan emas Gambar yang kedua adalah gambar logan besi Dan gambar yang ketiga adalah gambar logan tembaga Gambar selanjutnya atau gambar keempat adalah gambar seseorang yang sedang menempa besi Dan gambar yang terakhir atau gambar yang kelima adalah Kabel yang di dalamnya ada logan tembaga Pastinya teman-teman bertanya-tanya Apa hubungannya kelima gambar tersebut dengan judul presentasi yang saya bawakan saat ini yaitu Ikatan Loban Nah ternyata kelima gambar tersebut dan judul presentasi yang saya bawakan saat ini yaitu Ikatan Loban Saling berhubungan satu dengan yang lainnya Nah kita akan menjelaskan dan mendalami lebih jauh lagi apa itu Ikatan Loban Nah saya akan menjelaskan yang pertama ada pengertian Ikatan Loban dan yang kedua ada sifat-sifat Ikatan Loban Pengertian Ikatan Loban Ikatan Loban adalah Ikatan yang terbentuk karena adanya daya tarik inti atom-atom logan dengan logan elektron Ada juga yang menerfinisikan Ikatan Loban adalah Ikatan yang terbentuk antara unsur logan yang satu dengan unsur logan yang lainnya Nah teori tentang Ikatan Loban ini diperkenalkan oleh ilmuwan-ilmuwan yaitu Briggs dan Lorentz Nah pastinya teman-teman bertanya-tanya Apa sih lautan elektron itu atau seperti apa gambar atau bentuk dari lautan elektron itu Nah gambar atau bentuk dari lautan elektron itu ada pada gambar selanjutnya Nah jadi ini adalah gambar struktur logan emas secara dua dimensi dan tiga dimensi Nah lautan elektron itu yang ada di sela-sela atau bagian kisi dari atom pusat logan Yang bermuatan positif Nah lautan elektron ini bergerak bebas dan selalu berada di sekeliling dari atom pusat logan tersebut Nah selanjutnya ada sifat-sifat logan Nah sifat-sifat logan ini ada empat yaitu mengkilap Soalnya ada menghantarkan listrik, menghantarkan kolor dan mudah ditempadah Dan sifat-sifat logan ini sangat berkaitan dengan ikatan logan yang ada di dalam periologan tersebut Sifat mengkilap logam Menurut teori dari Drutz dan Lorenz, jika suatu logam terkena sinar Maka elektron valensi pada logam tersebut akan tereksitasi ke kulit yang lebih tinggi Saat elektron valensi kembali ke kulit yang lebih rendah Akan mengakibatkan menghasilkan energi yang berupa cahaya atau kilap Konduktor listrik dan panas Listrik bisa mengalir pada logam karena adanya elektron valensi yang bergerak bebas dalam logam Jika listrik dialirkan melalui logam Elektron valensi akan membawa arus listrik ke seluruh logam Dan bergerak ke potensial listrik yang lebih rendah Hal ini juga terjadi dengan panas Saat panas diserap, elektron valensi akan bergerak lebih cepat dan dapat dialirkan ke seluruh logam Lentur Lentur yang dimaksud disini mudah ditempa atau tidak mudah patah Karena adanya lautan elektron Saat logam ditempa terjadi pergeseran kation-kation Tetapi tidak menyebabkan patah karena adanya lautan elektron Nah sekian presentasi saya Tentang ikatan logam Kurang atau lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh